Oke Mas Bos, seperti tadi yang dijanjikan kita ada Grand Mac tahun 2012, ini Grand Mac Blind Find, kemudian di belakang saya ini ada Avanza tahun 2009, ini tipenya G. Dua mobil ini akan kita obrol hari ini, yang pertama Grand Mac Blind Find ini 2012, ini leternya jateng ya, plat H. Berapa sih Mas Bos, kita jual cuma dengan harga Rp62.500.000, 2012, ini plat H, kemudian ada di sini Avanza ya, Avanza harga Rp78.500.000, dua-duanya kita obrol murah, ini akhir bulan, jadi kita harus obrol ya kan, biar Mas Bos kalian bisa dapat unitnya. Nah, menurut Mas Bos, mana dulu ya, yang kita nanti review ya, mungkin dari yang paling murah dulu ya, dari Grand Mac Blind Find, karena Grand Mac Blind Find itu sejatinya ini adalah mobil komersil. Artinya komersil itu ya memang itu untuk dagang, kemudian untuk usaha-usaha yang memerlukan tingkat mobilitas usaha. Oke, yuk, kita lihat mobilnya seperti apa, jadi Mas Bos tidak penasaran. Mantap. Allah SWT, Nama Ahmad. Ini dia blind fan. Blind fan. Ini membukanya kemana ya, membukanya ke atas kayaknya. Nah. Bukanya ke atas seperti ini. Ini dalamnya ya. Ada stiker bekas-bekas, ini bekas-bekas yang dulu pemilik lama. Jadi, ada ini ya, mungkin sudah di-branding sebelumnya, tapi ini sudah dibersihkan luarannya, jadi sudah bagus ya. Sudah siap di-branding lagi ya nggak. Hmm, ini dia. Kemudian, kalau ini bisa diganti kaca ya, karena ini blind fan, ini bisa diganti, dicopot, ini tinggal dilepas, eh, sorry. Tinggal dilepas ininya, karena ini adalah bukan lalasan permanen. Nah, ini pun sudah diganti kaca, jadi sejatinya ini pakai seperti itu, tapi ini sudah diganti kaca. Oke. Dan sejatinya pula ini sudah dikasih jok. Padahal ini tidak ada, jadi ini bisa 4 orang ya, naik ya. Nah, begini. Nah, ya sudah bisa dipakai untuk muatan ya, 2 orang. Duduk. Chat sudah mulus. Seperti ini. Seperti ini ya. Ada tulisannya, ya, salam. Tulisannya, ya, salam. Kemudian, ini depannya, lampu bagus, masih. Dan ini 1.300 ya, 1.300. 1.300, ini dia sudah AC, tapi sepertinya belum PS-nya. Oke, kita coba start ya. Kita coba start. Oh, ya. Ini 1.300. 1.300, dia belum PS-nya. Tapi sudah AC. Dan ini AC-nya sepertinya dinget. Nanti kita coba. Nah, ini dia bisa dibuka juga. Sebelah sini. Ini Alphard jadi-jadian ini. Ya, karena ini mobil komersil, jadi... Ya, dia disiapkan hanya untuk komersil ya. Jadi, bukan untuk mobil benung-benung. Untuk perjualan, ya. Nah, wow, sudah ada TV-nya lagi. Mantap. Asik, kita nyalakan. Koyangannya mantep ini. Starling-an, yuk. Tuh. Oke ya, audio ya. Dalam meter, 120. Ya, kondisinya juga masih bagus. Masih sangat layak. Nuh. Dan ini cup holder. Cup holder. Loxio Grand Mag. Pokoknya yang sedia disitulah. Itu memang ada ini nih ya. Buat tak sopir. Buat nyetir maksudnya. Wih, ini Twitter-nya dua. Dan kayaknya berfungsi semua. Ya, biar untuk menghibur juga ya. Jadi, tidak melulu dengan jualannya. Uh, AC-nya dingin loh. AC-nya dingin banget. Walaupun masih power on time ini. Tapi, AC-nya dingin dan... Menurut Doni sih oke banget ya. Misal buat jualan dua. Jualan roti. Mantap. Ya, mantap. Mantap ya. Mantap banget. Cocok nih buat mas-mas-mas yang lagi nyari. Mobil-mobil murah. 62.500.000 rupiah. Keren. Oke ya. Tuh. Wuh, sudah ada kursi. Laksan juga jalan. Paper jalan. Oke. Semua jalan ya. Mantap. AC-nya dingin banget. Mesinnya masih enak. Mesin masih oke. Kita mandain dulu. Kita lihat ban sekarang. Ban masih oke ya. Masih ada kembangannya. Tidak usah nyiramin. Ini juga sudah diganti. Yang sebelah kanan. Karena ada kursi ya. Jadi biar view-nya juga enak. Ban masih lumayan lah ya. Ini hanya kena debu aja nih. Kenan kiri oke. Tinggal siap kerja saja. Oke. Yes, salam. Mantap. Ada Avanza 2009. Nomornya genap. Pajaknya hidup. Nah ini warnanya abu-abu ya. Nah memang abu-abunya Avanza tuh seperti ini. Hampir menyerupai biru. Jadi tidak seperti abu-abu puluh monyet enggak ya. Hampir seperti biru. Dan ini mobilnya menurut Donnie bagus. Sudah mengkilap. Ini murah banget loh. 2009. Hanya 78.500.000 rupiah. Ya 78.500.000 rupiah. Avanza 2009. Promo akhir bulan ya. Nah kalau Avanza dia dari depan. Ya sebenarnya kalau Avanza gitu-gitu aja. Tapi ya memang kita harus review. Kita review ya. Nah itu setirnya udah gede ya. Nah ciri-cirinya kalau 2009. Kemudian belakang. Lampunya juga seperti ini. Sudah menggunakan bulet-bulet. Nah. Untuk belakang. Ini ditekuk. Joknya. AC double blower. Ini dibalikin yuk. Nah. Seperti ini ya. Bisa dinaikin 7 orang. Ini sepertinya tadinya ada bungkus. Cuman ini dilepas. Makanya masih bersih. Oke. Mantap ya. Masih oke. 78.000.000 rupiah. Silahkan Mas Bos langsung telpon aja ya. Langsung dikepoin. Ini list list belakang. Masih aman. Masih utuh semua nih. Masih utuh semua. Disini pun masih aman ya. Aman. 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 Tidak ada pecah. Disini juga. Nih. Gelinganya masih utuh. Masih utuh semua. 78.000.000 rupiah. 78.500.000 rupiah. Tipe G. Avanza. Coba kita starter. Dalamnya. Supaya. Mas Bos biar tau. Kalian kita nanti lihat mesin ya. Oke. Kita starter. Oke. Kilometer 123.000. Waduh. Langsung yow. Tarik man. Ini audionya punya Avanza baru ya. 2017 apa ya. Mantap. Tarik man. Tarik man. Tarik man. Tarik man. Ini untuk. Odometer. Ini juga masih bagus ya. Ini biasanya udah ngelupas nih. Ini masih bagus. 5D lecet ya. Ya. Bagus. Oke. Power steering nya oke. Audio. Eh. Audio. AC juga. Mantap ya. Di belakang. Power. Double power nya jalan. AC. Masih oke. Oke. Sedangkan. Ya itu ya. Jalan. Cuma. Lalu disini. Bagian yang belakang. Tungguan ya. Lampu nya HID bro. Nah ini malam-malam kelihatan seperti ini ya Flaksonya sudah menggunakan keong Oke, perjalan Dan, aduh Itu Mas Bos punya mobil ACOT 3000cc Itu pintunya wing, itu gak pernah dipakai Dulu kita bikin konten warna pink Nanti kita bikin konten lagi warna kuning Oke, mobilnya mantap-mantap semua Baik yang blind van ataupun Avanza Silahkan Mas Bos Ini ada apa nih, di kotak kosong Ini ada apa nih, di sini kosong juga Ini ada cup holder di situ ya, ciri khas Avanza dari tahun 2004 Oke, ini mobil compact, mobil keluarga kecil Dibandingkan dengan tadi yang R3 ya Sekali lagi Mas Bos, kalau Avanza ini Mobil sejuta umat Jadi, mobil semua orang tahu ya Avanza Oke, jadi kalau Mas Bos Kalian mau langsung kepoin Kepoin aja ya Di 0877-300-076-399 Atau Mas Bos mau langsung datang Di jalan rata lang nomor 400 Atau Manta Sebelum kita tutup Kita selawatan dulu yuk Supaya Mas Bos sekalian Dan kita semua melakukan keberkahan Dari Bangginda Rasulullah S.A.W Besok diambil akhir Bismillahirrahmanirrahim Allahumma so'alli ala Muhammad Ya Rabbi so'alli alaih wa sallim Allahumma so'alli ala Muhammad Ya Rabbi so'alli alaih wa sallim Rabbi fanfa'na bi-barakatihim Wahdi nahusna bi-hurmatihim Rabbi fanfa'na bi-barakatihim Wahdi nahusna bi-hurmatihim Allahumma so'alli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad Babadana bi-ithnillah Insolata da'imana Didawami mulki Allahi Allah Mantap mobilnya Demikian tadi review dua mobil Murah semua ya 2009 ada harga 78.500.000 rupiah Kemudian blind fan di belakang saya Tahun 2012 ini dengan harga 62.500.000 rupiah Bagi mas bos yang sudah Mungkin dari luar kota ya Ini PPKM sudah level 4 Jadi sudah agak longgar Di tol juga sudah tidak ada penyekatan Silahkan langsung datang aja ke Tegal Ke showroom kita Di Jalan Raya Talang nomor 400A Tegal Oke Mau yang mana Yang 62.500.000 rupiah atau yang 78.000.000 rupiah Ini ada Avanza Oke Tinggal pilih aja ya Saya Donal Fajar dari channel Doni TV Terima kasih sudah mantangin terus Jangan lupa Tetap menggunakan masker ya Mencuci tangan Di air mengalir Pakai sabun Pakai sabun kemudian Menghindari kerumunan Nah Doni hanya punya saran Punya nasihat terbaik Terutama untuk diri saya Masker ini sudah menjadikan kebiasaan Ya jadi udara Supaya bersih Supaya sehat Di luar ruangan Kemudian kalau kita ngobrol Alangga baiknya tetap menggunakan masker Supaya kita terhindar dari hal-hal penyakit yang tidak diinginkan Terima kasih Saya Donal Fajar Sekali lagi Jangan lupa like, komen, dan subscribe Untuk channel Youtube Cahayamotor Terima kasih